Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, kesebut deh sorenya Ya, ini saya nge-vlog lagi Dan sekarang di video yang kedua Dari yang sebelumnya tadi Ini udah sore ya, jadi saya bilangnya selamat sore Nah, video yang kedua ini Kita mau ngomongin apa lagi, Madias Mai? Video yang kedua Video yang kedua Saya mau ngebahas tentang Materi yang Saya juga bagikan Di grup meeting saya Yang hasil dari saya ikut kelas Ya, jadi seneng banget Kalau ikut kelas itu saya dapat Insight-insight yang bisa saya bagikan Ke Youtube channel saya dan ke tim saya Gitu, nah Kelasnya siapa? Dan kelas materinya Tentang apa? Oke, jadi pada malam Hari Apa gitu, aduh saya lupa hari apa Saya udah ikut kelas Jadi kelas itu Coach-nya namanya Coach Alpha Nah, Coach Alpha ini adalah bagian dari Mentor atau coach Di James Gui Center Gitu, jadi Sepertinya sih muridnya Mr. James Gui ya Karena cara membawakannya pun mirip banget Kalau teman-teman yang sering ya Ikut nonton gitu ya Nonton webinarnya Mr. James Gui gitu ya Atau sering nonton Youtubenya Mr. James Gui Pasti tahu cara beliau Membawakan training Itu sangat khas Nah, Coach Alpha ini pun Membawakannya mirip banget Dengan yang dibawakan oleh Mr. James Gui gitu ya Cara membawakannya sama Nah, jadi materinya tentang apa? Saya seneng banget Nonton malam itu Dan catatan saya sampai banyak gitu ya Materinya adalah tentang Hal yang mempengaruhi Seseorang untuk membeli Jadi, yang mempengaruhi itu apa? Pasti uangnya lemba gitu kan ya Pasti budgetnya Ya, bukan itu Kalau budgetnya ada Tapi menurut dia Barang itu nggak penting Atau dia tidak perlu Dengan barang tersebut Maka dia tidak akan membeli Itu berarti kan logikanya yang main ya Ya, uang ada gitu Tapi saya buat apa? Ya, mau beli 2 gratis 1 Atau beli 1 gratis 1 Misalnya mau diskon sampai 70% Kalau saya merasa tidak butuh Barangnya Ya, saya ngapain beli? Nah, itu logikanya yang main Nah, tapi Ada hal lain yang mampu Mempengaruhi seseorang Untuk seseorang itu Memutuskan beli Yaitu Emosi Jadi, materinya itu adalah Bagaimana cara Memunculkan Emosi Seseorang Untuk membeli Karena emosi itulah Yang membuat seseorang Mau beli Tas misalnya ya Yang harganya Ratusan juta Ya, walaupun misalnya Tasnya kecil gitu ya Tapi ratusan juta dibeli aja Gitu sama dia Walaupun misalnya Budgetnya nggak ada Tapi pengen banget beli Ya, sampai dia misalnya Ya, pinjem-pinjem gitu ya Pinjem-pinjem uang gitu Untuk beli sesuatu tersebut Nah, itu yang bermain adalah Emosinya Sehingga logiknya nggak main Gitu Ya Nah, ini kita Kita akan membahas sama-sama nih Seru banget sebenarnya Ya Ya, kita bahas sama-sama ya Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal Tadi sedikit Ya, emosi ini yang membuat seseorang itu Bener-bener bisa kehilangan logikanya Untuk membeli sesuatu Nah, cuman kan kita nggak tahu nih Seperti apa Cara kita membangkitkan emosi seseorang Gitu Jadi emosi ini seperti apa bentukannya Emosi ini adalah perasaan Kayak dia merasa nyaman Merasa yakin Merasa butuh Gitu ya Dan Merasa percaya Gitu teman-teman Jadi emosi itu bukan yang marah ya Emosi Kadang-kadang orang mengartikan kata emosi itu seperti Marah Sedih Itu katanya emosi gitu kan Ya, itu adalah bentukannya emosi Tapi ada hal-hal lain ya Yang juga disebut emosi Yang berkaitan dengan perasaan Yang saya sampaikan tadi Dia nyaman Sama yang menawarkan Menawarkan Gitu ya Dia percaya Dengan Kebaikan-kebaikan produknya Artinya disini kan Kalau seseorang bisa percaya dengan Bagus atau tidaknya sebuah produk Itu berdasarkan benefitnya Terus juga Apa tadi ya Pokoknya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi tuh Itu berkaitan dengan emosi Nah kecenderungan yang banyak sekali dilakukan orang-orang adalah Mengedepankan promosi yang sifatnya masih sebatas untuk mempengaruhi logika seseorang Ya, entah itu tebus murah gitu ya Kalau di MCI kan hot deal tebus murah Dengan 325 kita dapat produk senilai harga 1,8 juta gitu kan Untuk pendant MCI Marvel misalnya Itu sebenarnya masih mengedepankan logikanya Jadi ada juga orang yang mau beli Mumpung nih murah kapan lagi gitu ya Dan kebetulan dia sudah mau lama Sudah pengen punya lama Kebetulan murah Ayo sudah beli gitu gas gitu ya Itu masih mengedepankan logika Tapi untuk orang-orang Sebenarnya yang lebih banyak Tipenya adalah yang Membeli karena emosi Makanya kebanyakan perempuan Kalau sudah ke mall Lihat baju Warnanya bagus gitu ya Terus Modelnya lucu gitu Tanpa dicoba dulu Langsung beli Lihat nanti sepatu lagi ya kan Lihat lucu bentuknya Ya ampun Aduh nanti diambil orang nih gitu ya Beli Ternyata sampai rumah Bajunya gak muat Ya Ternyata sampai rumah Sepatunya belum dicek-cek dulu tuh Ya di Apakah lemnya Bagus gitu ya Terus Ada cacatnya gak sedikit Kulitnya Misalnya kalau sepatunya kulit gitu ya Emosinya yang main Jadi udah sampai rumah Baru nyesel gitu Kenapa tadi aku gak coba dulu ya Kenapa tadi aku gak cek dulu ya Langsung beli-beli aja Nah itu karena emosi Jadinya sampai rumah nyesel Ya Itu tuh Biasanya terjadi di perempuan gitu Kalau perempuan itu Dia membeli kadang secara emosi Kalau laki-laki Lebih main memang logikanya Gitu Makanya Kalau saya ya Sering menemukan kostumer itu Antara yang perempuan Sama yang Kostumer laki-laki Itu paling cepat Cingcainya Cingcainya Itu sama kostumer-kostumer yang Laki-laki Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka Biasanya sudah mempelajari duluan Itu cari tahu ini produknya Manfaatnya apa gitu ya Terus juga bagaimana soal keaslian Bagaimana membeli dengan orang yang Dipercaya secara Ehm Rate-nya gitu Rate itu biasanya Kalau udah di Shopee gitu ya Yang bintangnya berapa Atau yang banyak reviewnya Nah itu kalau yang cowok-cowok gitu Yang laki-laki Mereka sudah Mempelajari duluan Sehingga nanti kalau ketemu Pembeli Ya penjual gitu ya Ketemu penjual yang cocok Mereka udah langsung Deal-dealan aja Udah gak ada nanya ini Itu apa segala macem gitu ya Gak ada yang besok nanti Gimana gitu langsung Biasanya langsung transfer Jadi cepat banget Kalau transaksi sama Ehm Para pria-pria ini Beda kalau sama perempuan ya Kalau saya dapet kostumer perempuan Kadang-kadang nanyanya panjang gitu Mbak gelangnya ada ukuran apa aja Kalau untuk lingkar tangan Seperti saya Cocoknya pake gelang apa mbak Gitu Terus nanti besok berubah lagi Mbak gelangnya gak jadi deh Ukuran saya Ukuran anak saya aja Oke gitu kan Terus Mbak Nanti saya transfernya Agak sorean ya Kalau gak Gak sempet Misalnya ya besok pagi deh mbak Jadi Kadang Agak sedikit ribet sih ya Sama Tim cewek-cewek gitu ya Karena apa Kadang-kadang yang bermain itu Emosinya Jadi gampang sekali Berubah-berubah Gitu Nah ketika kita sudah tahu Bahwa Oh rupanya ya Orang membeli itu Kebanyakan dia Karena emosi Karena dia ngerasa bahwa Oh aku percaya banget ini sama mbaknya Aku belinya sama dia aja Atau misalnya Apa ya Wah Gelang Hello Kitty itu lucu banget loh Modelnya Gitu kan ya Pokoknya kayak yang Kayak apa ya Lucu lah gitu Aku ada lihat tuh orang pake lucu banget Nah itu emosinya semua yang main Nah tugas kita adalah Bagaimana menghidupkan emosinya ini Sehingga mereka itu merasa gak sabar Untuk cepet punya Caranya gimana Caranya Itu sudah Pasti Teman-teman Sudah pasti Adalah Dengan Storytelling Ya Promosi yang bentuknya Storytelling Karena dari storytelling itulah Kita bisa membangkitkan Emosi orang yang membaca Atau orang yang mendengar Nah bagaimana cara merangkai Storytelling gitu ya Ini teman-teman Belajar lagi Copywriting Jadi sebenarnya Kaitannya tuh Kayak apa ya Pokoknya bener-bener Sudah satu kesatuan gitu Antara copywriting Dan storytelling Ya jadi Belajarlah copywriting Karena nanti di Dalam copywriting itu Akan ada elemen-elemennya Yang saya sebut AIDA Attention Apa-apalah pokoknya Saya lupa Pokoknya rumusnya AIDA Nah teman-teman pelajarin AIDA itu Dan nanti disitu Akan ada Unsurnya yang berkaitan Dengan storytellingnya Nah jadi Untuk nanti teman-teman Bisa ya Membangkitkan Emosi Seseorang itu Untuk mau beli Sekarang juga Secepatnya Ya adalah Dengan Storytelling tadi Dan copywriting Itu yang pertama Terus yang kedua Dengan menggunakan Teknik Dimana teman-teman Lebih banyak bertanya Daripada teman-teman Berbicara Jadi hati-hati Teman-teman Ketika Teman-teman itu Lebih banyak bicara Menjelaskan Manfaat produk Menjelaskan Komposisi produk Misalnya Ini Barangnya dari mana Terus juga Bagaimana cara Menggunakannya Terlalu banyak Teman-teman Menjelaskan Maka semakin sedikit Informasi yang teman-teman Dapatkan Dari orang tersebut Kita bisa membangkitkan Emosi seseorang itu Karena apa Karena kita tahu Banyak tentang mereka Tentang Apa tujuan mereka Ya tujuan Tujuan misalnya Sekarang ini Mereka butuh apa Gitu Terus Mereka punya masalah apa Terus mereka Tujuannya Ya Untuk misalnya Tanya satu produk Ini tujuannya apa Gitu Semakin banyak Teman-teman bertanya Semakin banyak Mereka menjelaskan Maka teman-teman Semakin tahu Lebih banyak lagi Tentang mereka Jadi Teman-teman Akhirnya Memposisikan diri Sebagai Solusi Bagi masalah-masalah Yang mereka Sedang hadapi Jadi makanya Dulu ketika saya Banyak jual Bioglas ya Saya tu gak pernah Gitu misalnya Mbak Saya mau tanya ya Tentang bioglas Saya gak pernah Langsung jelasin bahwa Oh iya bu Jadi bioglas ini Adalah produk dari Korea Bahannya adalah 4 gelas mineral alam Makanya warnanya kehijauan Kemudian Ada ukurannya Segini-segini Saya gak pernah Menceritakan Gitu teman-teman Nah saya akan Biasanya akan Justru bertanya dulu Oke Bapak Atau Oke ibu Kira-kira apa yang Ibu atau bapak Tahu dulu Tentang bioglas Sehingga Pengen tahu nih Biasanya saya tanya Seperti itu Terus Apa yang menjadi Kebutuhan ibu Atau apa yang menjadi Masalah ibu Sehingga Mau tahu nih Tentang bioglas Nah nanti biasanya orang akan Cerita Saya punya Riwayat penyakit Ini 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 mbak Oh iya oke Sudah berapa lama bu Sakitnya Nanti kan dia gak jawab lagi Terus nanti saya tanya lagi Ibu sebelumnya udah Ini belum Udah berobat ke dokter Belum terus Kalau dari dokter Itu sarannya seperti apa Diagnosanya apa Gitu Jadi saya Tanya lagi Maka dia akan jawab lagi Dia tanya lagi Saya Saya tanya lagi Dia akan jawab lagi Jadi semakin banyak Kebongkar gitu Semakin banyak Saya tahu tentang Kebutuhannya dia Terus Jadi saya bisa Semakin tajam gitu Untuk mengarahkan Bahwa ibu penting banget loh Untuk punya bioglas Karena Nanti Manfaat dari bioglas yang ini Akan membantu Masalah ibu yang di bagian ini Nah disitulah nanti Akan muncul Rasa nyamannya dia Bahwa Oh ini mbaknya nih Tau banget ya Gitu Kayak dia menjelaskannya itu Gak ragu-ragu Ya kan Itu yang pertama Jadi dia sudah merasa nyaman Yang kedua Bisa jadi Kadang-kadang ada customer Bila gini Mbak nanti saya hubungi lagi ya Kalau saya ada mau tanya lagi Nah ketika kita bisa Memberikan Service after selling Ketika sudah transaksi Terus kita masih Bantu pantau perkembangannya Terus kita masih Menanyakan kabarnya Terus kita mungkin menanyakan Ada kendala penggunanya Dimana Itu trust yang muncul Dan itu juga berkaitan Dengan emosinya juga Sehingga dia nanti bisa jadi Berubah Yang tadinya cuman Statusnya member User Akan berubah jadi member aktif Untuk mau tahu bisnisnya lagi Gitu Karena dia merasa bahwa Dia percaya dengan kita Ditambah lagi Ya Yang berkaitan dengan juga Emosi seseorang Adalah ketika Kita bisa menunjukkan Apa ya Hal-hal yang Menjadi inspirasi Atau ada cerita hidup kita Yang Kita bagikan Sehingga menjadi Sebuah nilai Bagi dia Yang melihat bahwa Oh Apa ya Kayak Ternyata benar ya Bisnisnya ini Bisa memberikan Banyak bonus ya Benar ya Bisa mengubah Kehidupan orang lain ya Gitu Jadi Itu juga bisa Membangkitkan Emosi seseorang Jadi Jangan heran Kalau misalnya Ada member yang dulunya Cuman user Terus lama-lama Pengen jalanin bisnisnya Padahal udah lama Dari joinnya Gitu Ya itu Adalah Emosi yang muncul Karena dia Merasa terinspirasi Gitu ya Karena rasa percaya Udah Keluar Ya itu Adalah hal yang Mempengaruhi Emosi itu tadi juga Gitu Oke ya teman-teman Saya tidak menjelaskan Secara lebih luas lagi Cuman pada Garis besarnya Seseorang membeli Itu lebih banyak Faktor yang Mempengaruhinya Adalah emosi Gitu Jadi Kalau teman-teman Selama ini Melakukan promosi Yang benar-benar Kayak katalog online Teman-teman Sama sekali Tidak membubuhkan Gitu ya Cerita-cerita pribadi Atau teman-teman Tidak menyapa-nyapa Orang lain juga Di Apa namanya Di social media Teman-teman Benar-benar Dijadikan katalog Maka itu Tidak akan Bisa menyentuh Emosi Seseorang sama sekali Ya Makanya Kenapa sih Orang itu Gampang beli Sama orang yang Kayak misalnya Banyak Ngeshare tentang Cerita-cerita Anaknya Mungkin ya Atau cerita Dia menjalani bisnisnya Karena disitu Dia memasukkan Emosi Gitu Jadi kita Kalau kita menulis ya Misalnya kita ngetik nih Kita cerita tentang Bagaimana hari ini Kita ngantar paket Gimana ada orang Yang tanya-tanya Tapi gak beli Itu sebenarnya kan Kita memasukkan Emosi kita di Sosial media kita Emosi itu bukan Berarti marah Jadi cerita tadi Kita masukin di dalam situ Dan orang pun Yang membaca Itu menangkapnya Dengan emosi Ya oh Kasiannya Mbaknya Mbaknya keren banget Menginspirasi Mbaknya luar biasa Pejuang keluarga banget Misalnya Disitulah kadang-kadang Orang memutuskan Udah lah Aku beli sama dia aja Walaupun semua orang Di sosmednya dia Itu juga promosinya sama Ya Tapi kebanyakan orang Itu tadi Melakukan hal yang sama Menjadikan facebooknya dia itu Atau instagramnya dia Seperti katalog banget Yang tidak bisa menyentuh Emosi orang lain Makanya sebenarnya Yang begitu Kadang-kadang kelelahan sendiri Promosi terus Tapi kok gak ada yang beli Ya Nah jangan lupa Ingat Bisa gak Sentuh sisi Emosi orang lain Dari mana nanti Belajarnya itu Mari semuanya Dari copywriting Dari Storytelling Oke ya teman-teman Di video kedua Itu dulu Yang bisa saya sampaikan Tapi udah gelap nih ya Kayaknya gak bisa bikin video ketiga Kayaknya Kita ketemu lagi deh Di video Ketiga Yang selanjutnya Hari ini saya bikin video dua aja dulu deh Gak bisa nih tiga Karena udah mulai gelap Terima kasih buat teman-teman semua Yang setia banget Ngikutin video-videonya Semoga bermanfaat ya Semua yang saya sampaikan Murni adalah dari Hasil saya belajar Hasil saya menganalisa Dan Kalau Teman-teman merasa bahwa ada yang tidak cocok Ya skip aja Tapi kalau teman-teman merasa dapat manfaatnya Silahkan boleh Bantu Untuk kasih Apresiasi lah Ya Thumb up juga gak apa-apa Jempol doang Lebih Luar biasa Kalau teman-teman Mau komentar Di Youtube channel saya Thank you Buat semuanya Kita ketemu di video yang lainnya lagi Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya